selamat menikmati dan kita mulai di time frame 4 jam dan terjadi retest dan koreksi ya, tadi pagi sudah saya sampaikan juga, dari posisi pembukaan pagi, disini ada long legs doji, dan kemudian pukul 8 sampai dengan jam 12 siang, membentuk impulsif bulis, dan tentunya target saya sampai dengan area golden level ya, atau 50% 1951, yang menjadikan zona petan pantau terbentuk yaitu ada zona sel di wilayah area ini, tapi, kalau secara time frame 4 jam, ini tadi berakhir pukul 16.00 ya saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lebih 0.02 menit, dan posisinya masih belum ada konfirmasi jelas secara time frame 4 jam memungkinkan posisinya, ini akan bergerak naik kembali menuju area base, atau zona sel di wilayah 1957.63 sampai dengan 1962.07 area itu nanti tinggal kita lihat ya, kemungkinan besar akan menuju sekali lagi di level tersebut, dan tentunya karena saat ini time frame 4 jam bergerak dari jam 16.00 sampai dengan jam 20.00 ya, karena saya 4 jamnya adalah jam genap, bukan jam ganjil, mungkin teman-teman juga pasti merasakan perbedaan antara candle genap, ataupun candle ganjil, di pergantian waktu di 4 jam oke, tapi semua itu gak ada masalah ya yang penting kita akan melihat kondisi nantinya pukul 20.00 kalau candle itu ternyata bullish, menyentuh wilayah area sini, tapi permasalahannya 19.30 nanti ada news PCI price index ini sangat berpengaruh juga sudah saya sampaikan ya di analisa minggu kemarin, silahkan cek untuk data kalender ekonomi yang hari ini akan rilis seperti apa, tapi disini saya akan melihat di time frame 1 jam potensi yang untuk time frame 1 jam sebentar, saya akan rapikan sedikit oke, yang pertama polanya sama polanya sama, artinya naik bullish untuk koreksi bullish untuk koreksi arahannya seperti itu oke, ini saya hapus dulu saya akan jelaskan kembali target masih sama di posisi zona buy di area bawah oke, dan ini saya akan turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam oke, nah setelah terjadinya break off structure ya di wilayah area 1951 ini kan terjadi retest dan posisi terakhir itu ada impulsi bullish memang mendekati area base ya sebenarnya kita akan mencoba mencari informasi kuat ketika berada di zona cell di kisaran antara area 1957 sampai 1962 tapi ternyata di time frame 1 jam di area drop base drop ya atau area supply di posisi ini ini ada order block di posisi ini Anda bisa lihat ini ada order blocknya ya tapi apakah ini nanti akan sangat berpengaruh atau tidak minimal area base ini tinggal kita mencari konfirmasi yang cukup jelas artinya jika mana ini nanti kalau terjadi kenaikan ini kan masih pukul 17.05 ya kalau ada kenaikan seperti ini nanti kalau konfirmasinya menurut saya 15 menit cukup ya naik menuju area ini kalau nanti ada konfirmasi ada bearish engulfing bearish pinbar 3 inside down kemungkinan besar bisa dijadikan target entry cell sampai dengan posisi targetnya minimal ya antara 50% atau mendekati low hari ini 1936 karena range nya ini sudah hampir mencapai 50 dolar ini posisinya range nya ya di 1935 selisih sedikit ya make sense menurut saya oke karena kalau nanti news nya tersebut tidak mendukung indeks dolar turun ya maka XAUUSD akan terjadi kenaikan tapi kalau nanti indeks dolarnya betul-betul menguat oke dari PCI price indeks tersebut maka XAUUSD akan terjadi penurunan jadi posisi saat ini menurut saya make sense jika mana menuju area B 1962 sampai dengan 1957 area itu akan diuji makanya katakan tunggu konfirmasi kalau nanti memang news itu pukul 19.30 minimal di time frame antara 30 menit sampai 15 menit nanti cek di wilayah tersebut oke ya dicek di wilayah tersebut apakah betul-betul ada pembentukan pattern terjadi atau masih kecenderungannya adalah impulsif kalau masih impulsif ya tentunya tinggal ditunggu aja pembentukannya dan targetnya minimal ada area range 50 dolar 1935 atau low hari ini dan ini mendekati zona buy di area sini oke ini adalah zona buy ada dua ya disini tinggal nanti kita lihat secara struktur posisi masih retest ya bullish untuk koreksi ya karena ini tadi saya sudah katakan membentuk sebuah area compression dan ini sudah dihajar oleh candle impulsif meskipun disini terjadi compression sekali lagi makanya saya katakan kalau ini sih sudah diambil ya dari posisi ini sudah di sweep liquidity dan impulsive bearish dan membentuk compression dihajar impulsive bullish selesai dan ini membentuk compression lagi dan ini sekali lagi menurut saya memiliki potensi menuju area base selanjutnya akan terjadi penurunan secara trend masih kecenderungan trend turun ya masih kecenderungan trend turun adapun hari ini ada kenaikan sifatnya hanya membentuk sebuah area bullies untuk koreksi dan range-nya ini juga sudah cukup sangat tinggi sekali ya untuk hari ini range-nya sebentar kita akan ukur ya range-nya itu sudah mencapai 20 dolar cukup besar ya 20 dolar sangat tinggi sekali momentum untuk sore hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa semoga saja sesuai semoga saja ada konfirmasi ada penurunan terjadi dari kenaikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini dan nanti insya Allah news akan saya release maksudnya saya akan update saya akan kirim di grup ZF Brotherhood oke semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama serta jangan lupa subscribe like, komen dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Zona Fall Terima kasih.